Baiklah, wow, jadi gue nanti mungkin akan kita giveaway-kan saja Yo, what's up guys, and welcome back to Baixing Tata YouTube channel Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys kita mau unboxing lagi Ini ada sebuah kiriman dari Yeelight Dan kemarin sebenarnya kita juga udah pernah bikin unboxing dari Yeelight Tapi itu Yeelight Indonesia Nah kali ini kita dikirimkan langsung dari Yeelight China Dan gue penasaran banget pengen cobain Karena katanya ini produk-produk barunya mereka Plus ada surprise juga di dalamnya Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Oke, jadi ini dia guys untuk packagingnya Seperti biasa box dari China Udah bayar pajak segala macemnya Dan kalau kita ngomongin Yeelight sendiri Ya pasti temen-temen udah pada tau ya gue pertama kali bahas smart home Itu adalah bahas produknya Yeelight Dan mereka sendiri memang punya produk-produk Yang waktu itu adalah kayak smart lighting Dan sekarang produk mereka udah banyak banget Yang menurut gue waktu itu bisa dibilang harganya paling affordable Walaupun sekarang memang udah banyak juga brand-brand lokal Yang bikin smart home yang lebih affordable Tapi menurut gue Yeelight tetep punya kualitas yang value for money lah Bisa dibilang Oke, langsung aja kita buka Alright Wow Yes, jadi kita dikirimin ada 2 buah bohlam Yeelight Smart LED bulb multi-color L2 Ini beratnya sampai 1000 lumens Ini kayaknya sama kemarin ya Atau beda ya Packagingnya agak beda guys Tulisannya segini Estimated energy cost 1,84 euro per year Berarti berapa tuh Kalau ditulis di konversinya Satu tahun mungkin sekitar 30 ribu perak kali 30 ribu, 40 ribu kali hampir ya Bagian samping kalian bisa lihat Ini tulisannya adalah Oke Google Kalian bisa pakai semua fitur-fitur smart Dari si Googlenya Untuk kalian pakai buat Mati hidupin lampu Ganti scene Produk terangin Dan sebagainya Oke Jadi itu untuk yang pertama Kita kemudian ada juga Uh Ada apa nih Oh tapi susah ngambil ya Kita keluarin yang ini dulu aja deh Oke Wah Ada 2 buah box Yeelight LED light strip Nah ini sebenernya kita udah pakai cukup banyak nih ya Di studio ini Ada sekitar 2 atau 3 set gitu gue pakai Jadi mungkin Akan gue giveaway-kan aja nanti ya Nah terakhir adalah si Google Nest Hub Udah kosong Oke Jadi untuk si Nest Hub sendiri Ini kayak sebenernya nama aslinya adalah Si Home Hub Google Home Hub Tapi semenjak dia beli Nest sekarang namanya jadi Nest Hub Ini yang warna charcoal Dan Uh Ini sendiri memang dipakai guys Untuk kayak gini nih Kalian bisa ngatur lampu Kalian bisa ngatur Dan lain-lain juga Masih banyak bisa kalian pakai Jadi Photo frame yang gue suka itu Makanya nanti kita akan cobain Ini digabungin kali ya Tapi gue juga udah punya satu sebelumnya guys Jadi gue nanti mungkin akan Kita giveaway-kan saja Kalau kalian mau Nanti gue akan kasih tau Di akhir video Jadi ikutin terus Oke sip Sekarang gue akan langsung aja set up Lampu yang akan kita pakai Karena ini gue udah pakai Gue akan set up dulu aja yang ini ya Yang kecil ya Karena ini gue akan bikin kalian Lebih gampang mungkin Contohnya Lanjut 12 seconds later Oke sekarang di samping gue Udah ada sebuah Lampu Arsitek ini namanya guys Kalian bisa Ini istilahnya dudukan lampunya Ada di e-commerce Beli aja kayaknya Sekitar 79 ribu harganya Kemudian Di samping kiri Kayak kayak kiri Kanan gue Kiri kalian Ini adalah si Nest Hubnya tadi Tapi ini yang punya gue guys Yang gue pakai di studio gue Biasa Banyak banget yang nanyain Kemarin waktu gue bikin Video set up tournya Apa sih jam yang ada Di bawah layar itu Ini sebenernya adalah si Google Home Hubnya guys Atau si Google Nest Hubnya tadi Kalian bisa pakai ini sebagai jam Kalian bisa pakai ini sebagai Photo frame Dan macam-macam lagi Jadi nanti kalian bisa Google aja Untuk fitur-fiturnya Gampang banget Tapi Essentially ya Ini adalah sebuah smart speaker Dengan layar Jadi layarnya kalian bisa Ya pakai macam-macam tadi Oke Langsung aja kita buka Yeelight M2 Multicolor Smart Bulb Nah untuk yang Multicolor sendiri Ini dia tuh ada warna-warni Atau ada warna RGB nya Sedangkan ada satu lagi juga Yang versi Non-color Itu yang warna kuning Sama warna putih Oke Nah sekarang gue akan Buka satu aja Iya bener Ini kayaknya sama sih harusnya Tapi bedanya Di bagian Bulb nya sendiri Kalian bisa lihatnya Dia ada tulisan Oke Nah sekarang kita langsung aja Pasang ke Dudukkan lampu nya ini guys Langsung hidup Terang banget Wow Nah lampu ini biasa Banyak dipakai sama Tech Youtuber ya Buat kita menerangi Dengan warna-warni RGB nya Tapi gue sendiri sekarang Lagi coba Sedikit mengurangi Dan sekarang Udah terpasang Cara setup nya Kita tinggal Pakai aplikasi aja guys Kalian bisa pakai Aplikasi light Untuk setup Ini gue akan Ajak kalian setup aja Langsung Nah ini lampu-lampu gue Ada y-light Light side lamp Itu yang ada Di belakang sana Yang warna biru Kemudian ada Gaming room LED strip Ini yang tadi gue bilang Itu yang ada di belakang sana Sebenernya belakang meja Nanti kita pernah Shoot juga Kemudian ada beberapa lagi Lampu-lampu nya Dan yang gue suka Dari y-light Mereka tuh Sekarang punya banyak banget Produk-produk Smart lamp Ini kalau kita add device Kalian bisa liatnya Ada LED ceiling Ada crystal pendant Dan bener-bener Modern-modern banget Lampunya Dan ada yang Kayak filament Ini gue juga suka banget Pakai di setup belakang Itu bisa kalian Redup terangin juga Smart lamp Bisa diperintahin juga Pakai si Google tadi Dan Masih banyak lagi Nah sekarang Caranya Kita tinggal add aja Kita pilih aja tadi Si LED bulb Yang M2 Mana nih M2 Nah ini dia Ada M2 Dengan tulisan Si Google Seamless setup Oh kayaknya Beda guys Jadi ada M2 Yang bisa-biasa Sama M2 Yang multi setup Nah ini pake Use the Google Home app Langsung aja Use the Google Home app To seamless setup Oke Oke jadi kita Mesti mati hidupin dulu guys 5 kali Nanti warnanya Akan jadi kayak gini Lampunya baru Kita bisa setup nih Nah kita pake Aplikasi Google Home aja Dan dia akan langsung Looking for devices Atau kalau kalian pengen ngomong Dengan kata Oke Google Nah nanti kalian bisa Set up my device Nanti dia akan nongol Selesai Simple sekali Tidak ada yang Membingungkan Menurut gue Simple banget Kalian tinggal add aja tadi Dan kalian bisa langsung Menemukan lampu-lampunya Nah kebetulan gue disini Udah ada beberapa lampu Jadi kita bisa Pencet aja nih Si lampu Dan ada si ini Tuh Kalian bisa atur Lampunya dari sini guys Itu untuk tingkat keterangannya Atau kalau kalian pengen atur Untuk warnanya juga Kalian bisa atur Dari sini Aplikasinya Google Home Nah ini yang membedakan Sebelumnya Kalau sebelumnya Kita mesti pake aplikasi Lights Sekarang dia udah Kayak tergabung gitu guys Jadi satu ke aplikasi Google Home ini Jadi bener-bener Gampang banget Dan kalau kalian punya Si screen Google Home Hub tadi Kalian bisa atur juga Dari sini misalnya Kita bisa cari nih Tuh dia ada tulisannya Ada studio lights Kita bisa on off in Dan kalau kalian pengen ganti Itu juga Bisa di cek aja Dari si home control Nah kita cek ke lights Dan Nah disini ada gaming room Gaming roomnya kita ada Three lights Nah kita ada Oke there you go Sudah update Langsung 4 lights sekarang Keliatan gak tuh tadi Keliatan ya nih Gue kasih tunjukin Dari atas aja ya Biar lebih enak ya Oke ini ya tadi Namanya gaming table lamp Jadi kalau kalian Turun ini Tuh dia akan ikutan rendup Kalau kita terangin Ups Kalau kita terangin Tuh dia akan langsung Ikutan terang Atau kalau kalian mau ganti warna Dari si Google Home Hub Juga bisa Harusnya sih disini ada pilihan guys Tapi mungkin ini belum di update juga Kita mesti nunggu sedikit Tapi basically Kalau kalian pengen ganti warna Kalian bisa ganti langsung dari Si aplikasi Google Home ini Atau kalau kita mau pakai Kata-kata Kita juga bisa pakai Tapi harus pakai bahasa inggris Contohnya kayak gini nih Oke Change gaming table lamp To blue Nah jadi kayak gitu guys Simple banget Jadi kalian bisa ganti Cuma gak tau kenapa layout UI nya Masih belum keluar Biasanya sih ini ada Buntel-buntel warna Sama kayak di HP tadi tuh Jadi kalau di HP Ada kan bisa kalian pilih nih Ganti ke pink Jadi bisa sesuaikan dengan mood Kalian saat itu Tingkat keterangannya Menurut gue juga oke Dan yang paling keren sih Katanya lampu ini tuh Gak ada flicker guys Jadi kalau kalian Yang bagus itu adalah Buat mata Lampu itu gak flicker Kalau gue bisa bilang Kenapa si light ini Memang secara harga Sedikit lebih mahal Dibandingkan sama Yang merek-merek lain Jadi istilahnya Kalau kita bagi Dari segi harga Philips Hue itu Punya warna yang Paling vibrant Paling berbagai macam Sedangkan untuk Key light ini kayak Di tengah-tengahnya gitu lah Dia punya warna yang oke Keterangan yang oke Dan juga gak flicker Sedangkan yang versi Yang bisa dibilang Kita yang murah-murah gitu Yang lebih lokal Yang harganya 100 ribu ke bawah 100 ribu ke atas Lebih sedikit itu Punya warna yang cenderung Pilihannya sedikit Dan ya terang aja Oke Sip Nah nanti kalau kalian Pengen gue bahas Lebih lengkap Gimana cara gue Pake smartphone Gue akan mungkin Bikin videonya Di tahun 2021 ini Jadi let me know Apa yang kalian pengen tau Gimana pengaplikasiannya Nanti gue juga akan bahas Di sana Cuma so far sih So good Lampunya He light menurut gue Tetep gue selalu Recommend Kalau kalian pengen Punya sesuatu yang berkualitas Gue udah pake Dari jaman gue Mulai pertama Nge-youtube Sampai sekarang Masih oke Barangnya Dan Ya itu sih Kalau kalian pengen cek Nanti gue taruh aja Link-linknya di bawah Kalau ada yang dijual Di Indonesia Dan seperti yang gue bilang tadi Di awal gue akan kasih kalian Giveaway aja Caranya sih gampang Mungkin ya Kalau kalian Pengen Nanti kalian bisa Tulis aja di kolom Comment section di bawah Kira-kira nih Gue pengen tau nih Kira-kira slogan apa nih Yang cocok buat Smart home Di Best Indotech Nanti misalnya No smart home No Best Indotech Atau Yang lainnya Gue nanti tulis contohnya aja Di bawah Cuma yang gue kepikiran sekarang Itu gue pengen tau nih Slogannya Apa nih yang cocok Nah nanti tulis aja di bawah Slogan plus Instagram account kalian Tulis aja nanti disana Nanti gue akan undi Berdasarkan Instagram Nanti gue kontaknya disana Gue ada total 3 item deh Yang kita akan giveaway kan Nanti gue akan Share juga di Instagram Biar kalian semua bisa pada ikutan Oke Itu aja Thank you semua temen-temen Yang udah nontonin Udah ngecekin unboxing Dari produk gila Juga thank you buat Yeelight Pusat Head Squatter Di China Yang udah ngirimin produk-produknya Dan Itu aja Thank you semua yang udah nonton Nama gue Malvin Stay safe Stay healthy And I'll see you guys On my next video Ciao Yeelight Oke Turn off gaming table lamp Alright Turn in the gaming table lamp Alright Turn in the gaming table lamp off